Hai Teknozen, selamat datang di channel Tau Tekno. Menjelang awal bulan April 2023, bocoran mengenai HP baru yang akan dirilis oleh Realme kian beredar. Smartphone dengan nama komersial sebagai Realme 11 Pro 5G terdaftar di situs sertifikasi TKDN. Lalu, seperti apa bocoran mengenai Realme 11 Pro 5G ini? Untuk menjawab penasaran kalian, tonton video ini sampai habis ya! Redmi baru saja merilis Redmi Note 12 series di kelas mid-range. Kini, rivalnya, Realme juga sedang mempersiapkan HP barunya, Realme 11 series. Menurut rumor yang beredar, Realme 11 Pro 5G kemungkinan akan menjadi salah satu smartphone paling dicari di pasaran nantinya. Berkat prosesornya yang kuat, kamera berkualitas tinggi, dan tentunya mendukung konektivitas 5G. Rumor juga menyebut, peluncuran seri Redmi 11 Pro 5G akan segera digelar dalam waktu dekat karena dua smartphone Realme misterius yang memiliki nomor model RMX3771 atau Realme 11 Pro 5G dan RMX3741 telah terdaftar dalam sertifikasi TKDN Indonesia. Namun, belum ada konfirmasi resmi mengenai nama pemasaran RMX3741 yang merupakan kode Realme 11 Pro Plus 5G atau bukan. Selain nomor model, sertifikasi TKDN tersebut belum menyinggung apapun tentang spesifikasi perangkat ini, seperti dukungan hardware dan sistem operasi yang digunakan. Jika berkaca pada seri sebelumnya, Realme 9 dan 10, keduanya memiliki spesifikasi yang hampir sama, di mana Realme 10 Pro 5G mengusung panel IPS LCD berukuran 6,72 inch dengan resolusi Full HD Plus dan refresh rate 120Hz. Kemudian, di bagian belakang terdapat dua modul kamera yang beresolusi 108MP Pro Light Camera dengan f1.8 dan kamera Depth Sensor 2MP dengan f2.4. Lalu, di bagian dapur pacu, terdapat juga chipset Qualcomm Snapdragon 695, RAM LPDDR4X dan penyimpanan UFS 2.2. Ada juga dukungan baterai berkapasitas 5000 mAh dan pengisian fast charging 33W melalui via konektor USB Type-C. Dengan spesifikasi Realme 10 Pro 5G tersebut, diharapkan penerusnya yakni Realme 11 Pro 5G akan membawa sejumlah peningkatan yang lebih baik, seperti spesifikasi kamera yang ditingkatkan, aspek spesifikasi layar, chipset yang lebih tinggi, seperti rivalnya Redmi Note 12 Pro yang sudah membawa layar AMOLED 120Hz dan membawa chipset Dimensity 1080 5G. Sedangkan untuk prediksi harga dari Realme 11 Pro 5G, bila menjadi pesaing dari Redmi Note 12 series, maka ponsel ini akan dibanderol dengan kisaran harga 4 hingga 5 jutaan rupiah. Namun perlu diingat, semua spesifikasi smartphone ini baru bisa dikonfirmasi hingga waktu peluncurannya. Jadi menurut kalian, apakah Realme 11 Pro 5G akan unggul dari Redmi Note 12 series? Tulis opini kalian di kolom komentar ya. Sekian dulu video kita kali ini, jangan lupa subscribe, like, dan share video ini, agar kalian tidak ketinggalan informasi teknologi lainnya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.